Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo ternyata tidak ada Perkembangan Islam di tanah air khususnya di pulau Jawa Tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo Para wali ini menyebarkan syiara agama Islam pada abad ke-14 Yang dimulai dari pesisir utara Jawa Seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur Dan Demak, Kudus, Muriah di Jawa Tengah Serta Cirebon di Jawa Barat Songo dalam bahasa Jawa berarti sembilan Jadi Wali Songo berarti sembilan wali Namun ada pula yang menganggap kata Songo Berasal dari bahasa Arab yang istana Yang artinya kemuliaan Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan nama Sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Perihal Wali Songo Mulai dari asal para Sunan atau Wali Metodi Shi'ar maupun tradisi yang dibawanya Namun tahukah anda Bahwa Wali Songo ini Ternyata tidaklah berjumlah sembilan orang Sebagaimana kita ketahui selama ini Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpuran para ulama Yang menyebarkan Islam di Tanah Jawi Analognya semacam majelis ulama Indonesia Atau MUI sekarang ini Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan Dari dua kata yang berbeda etimologi Atau asal usul bahasa Yakni kata Wali Yang berasal dari bahasa Arab Yaitu Walei Yang bentuk jamaknya adalah Auliyah Yang bermakna Walijah Yang bermakna orang kepercayaan Khusus dan dekat Dan kata Sangha Yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit Sangha Yang bermakna perkumpulan suci Sehingga secara etimologi Kata Wali Sangha Yang berasal gabungan dari kata Walei dan Sangha Bermakna perkumpulan orang-orang suci Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu Dari sebuah terminologi Wali Songo Lantas apakah Wali Songo itu terdiri dari sembilan orang Tentu hal ini juga keliru Mengapa? Karena ketika kita merjuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali Sedangkan dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah sembilan orang Yakni di antaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo Juga berjumlah sembilan orang Namun berbeda dengan sembilan orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi Yakni di antaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Muria, Syekh Maja Agung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah Yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi Siapakah sebenarnya pahla ulama Yang termaksud dalam perkumpulan orang suci Yang bernama Wali Songo ini Sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata Walei dan Sangha Kiyai Haji Agu Sunyoto Dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo Menyebutkan bahwa konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak Pada konsep kewalian Yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme Yakni meliputi sembilan tingkatan kewalian Yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arobi Dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Mahkiyah Dijabarkan sebagai berikut Yang pertama Wali Kutub Yakni pemimpin para wali di alam semesta Yang kedua Wali Aimah Yakni pembantu wali kutub Dan sekaligus menggantikannya jika wafat Yang ketiga Wali Autat Yakni wali penjaga empat arah penjuru mata angin Yang keempat Wali Abdal Yakni wali penjaga tujuh musim Yang kelima Wali Nukabah Yakni wali penjaga hukum syariat Yang keenam Wali Nujabah Yakni wali yang hanya berjumlah tujuh orang pada setiap zaman Yang ketujuh Wali Hawariyun Yakni wali pembela kebenaran agama Yang kedelapan Wali Rajabiyun Yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan rajab Dan yang terakhir atau kesembilan Wali Katam Yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam Nah dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo Dengan prinsip dakwah Al-Muhafaza Alal Qadim Solih Wal-Akdu Bil-Jadidi Aslah Atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam Dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tawhid Kemudian diserap ke dalam dakwah Islam Dan prinsip dakwah Na'u Izzatul Hasana Wal-Mujadalah Biyat Yahya Asan Atau menyamaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik Inilah Kemudian konsep sembilan wali tingkat kewalian yang sufistik Dari Sheikh Muhyiddin Ibnu Arobi Diadopsi dan diadaptasi untuk mengantikan konsep Dewata Nawasangha Yang memang telah ada Jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri Sampai disini akhirnya kita menjadi paham Bahwa ternyata konsep wali songo Sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha Atau perkumpulan sembilan dewa Yang bersifat hinduistik Menjadi konsep wali nawasangha Atau perkumpulan sembilan wali yang bersifat sufistik Dalam catatan sejarah Keberadaan tokoh-tokoh wali songo ini Selain diposisikan sebagai wali Allah Yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Pada kenyataannya Ternyata mereka juga diposisikan sebagai wali Yul Amri Yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam Dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat Yang berwenang menentukan Dan memutuskan urusan masyarakat Baik dalam bidang keduniawian Maupun dalam bidang keagamaan Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh wali songo ini Dijuluki dengan gelar susuhunan Yang diambil dari kata suhun Kasuhun Sinuhun Yang dalam bahasa kawi atau jawa kuno Berarti menjunjung Atau menghormati Yang lazimnya dipakai sebagai gelar Untuk menyebut seorang guru suci Yang mempunyai kewenangan melakukan upacara penyucian Yang disebut diksa Dalam agama Hindu Sepadan dengan kata bayat Dalam agama Islam Dengan perjalanan waktu Gelar susuhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa Menjadi sunan Terima kasih telah menonton